Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Giripur Nama Channel Pada kali ini saya akan kembali unboxing sebuah produk gimbal dari DJI atau tepatnya DJI Osmo namun yang akan saya unboxing ini adalah versi mobilenya bedanya dengan versi original adalah pada versi mobile kamera yang disematkan itu berasal dari smartphone ini dia produknya Osmo Mobile saya lebih suka dengan tipe mobilenya karena lebih fleksibel kita bisa menggunakan kamera dari handphone yang kita miliki lanjutnya mari kita bongkar box dari Osmo Mobile ini ini masih tersegel oke selamat menikmati oke terlihat rapi ya packagingnya kita akan buka saya butuh cutter untuk bukanya ini mana ini buat bukanya Bismillahirrahmanirrahim dulu dulu biar bersih depannya model bukanya sini ya aduh oke oh di dalamnya ada box lagi kotak hitam black box kosong ya kotak hitamnya kita buka ada apa saja di dalamnya ini terlihat ini ada manual book Osmo Mobile ini ada tiga berapa ini satu dua tiga mungkin dengan bahasa yang berbeda-beda ya terus ada baterainya ini baterainya diklaim bisa sampai 4,5 jam ya kalau yang versi originalnya itu cuma 1,5 jam ya lumrah karena memang ada kamera juga disitu yang menggunakan satu daya yang sama dengan gibalnya jadi mungkin lebih boros sedangkan yang versi mobile kan hanya baterai hanya memasok satu daya untuk gimbal ya sedangkan smartphone-nya sendiri menggunakan cadu daya sendiri terpisah berikutnya adalah kabel kabel charger bentuknya unik ya jadi ini USB ini jack 3,5 1,2,3,4 4 terminal ini kayak ini ya headphone ya jack headphone ini fungsinya untuk mencharge gimbal terus ini ada strap with strap untuk pengamanan jadi buat tangan ini yang dikonekan ke gimbalnya gimbalnya selanjutnya ini ini adalah pengaman nanti ada lubang di gimbal yang fungsinya untuk kita hubungkan dengan tripod atau tongsis ya nah ini untuk agar terlihat rapi dan terlindungi ini ada tutupnya ya terus sebelum ke gimbal apalagi ini kalau gak salah tasnya ya jadi ada dikasih tas juga buat traveling jadi rapih ditaruh di dalam tas ketika kita mau berpergian dengan membawa gimbal oke nah yang terakhir adalah gimbalnya itu sendiri ini dia gimbalnya ada apa saja di gimbal DJI Osmo Mobile ini akan saya coba jelaskan satu persatu tombol yang ada oke ini gimbal DJI Osmo nah ini tadi yang saya maksud lubang untuk nanti kita bisa kita kaitkan ke tripod atau tongsis ya atau mungkin bracket buat di motor atau di kendaraan ya nah ini tutupnya biar terlihat rapi kita pasangkan saja ya nah disini tombol-tombol yang ada yang ini pastinya ini tombol tombol power ya yang ada strip merahnya terus disini ada tombol titik merah ini adalah tombol untuk merecord video sedangkan ini adalah tombol shutter ya untuk mengambil foto nah ini adalah joystick untuk menggerakkan gimbal gimbal terus di belakang ini ada tombol push untuk merubah mode dari gimbal ya nanti realnya akan kita cobakan terus oh ya gimbal ini bisa mengontrol smartphone karena juga dapat terkoneksi dengan aplikasi DJI ya jadi kekuatan dari DJI produk DJI itu sebenarnya selain di hardware-nya ya perangkat kerasnya juga di software itu keunggulannya ya nanti gimbal ini bisa terkoneksi jadi smartphone bisa dikendalikan via gimbal untuk melakukan shutter maupun merecord ya selain itu juga ada aplikasi-aplikasi tambahan yang berguna sekali untuk mengedit hasil record ataupun foto ya jadi ada kemampuan untuk poster panjang ya jadi ada fasilitas untuk foto dengan efeksi panjang juga untuk membuat panorama jadi dari 9 foto terpisah bisa kita susun menjadi foto yang besar ya yang jangkuannya besar yang tidak mungkin bisa ditangkap dengan lensa ya jadi beberapa foto bisa kita ambil dengan gimbal ini nanti bisa disusun secara otomatis menggunakan software yang memang bawaan dari GGI MOSMO Mobile ini terus kelebihan lainnya adalah selain tadi ya jelas joysticknya itu fleksibel ya bisa kita kendalikan dengan fitur modul-modul nanti posisi dari gimbal nah yang menarik lagi adanya fitur active track ini yang membuat saya penasaran dengan fitur ini dimana nanti kita bisa mengaktifkan fitur itu dan ketika mengambil gambar kamera akan selalu mengikuti objek yang coba dikunci melalui aplikasinya DJI OSMO ini jadi objek bergerak kemana saja kamera akan mengikuti arah objek yang sudah kita tentukan ya lebih lengkapnya berikutnya saya akan coba aktifkan gimbal ini untuk mengaktifkan gimbal ini terlebih dahulu kita harus memasukkan baterainya lithium ion polymer jenisnya lipo ini masih ada plastiknya kita buka dulu panjang juga aduh ini ngaduknya kemana oh kesaham bawah masukkan kita kunci nah sebelum kita hidupkan kita terlebih dahulu pasang handphone smartphone saya menggunakan iphone 6 ya disini harus kita buat posisi kamera atau handphone ini seimbang ya kita jepit dulu dengan memutar putaran yang ada di belakang jadi ini bisa disetel ya pemirsa lengan ini bisa disetel bila kurang panjang tinggal diputar saja ini adalah untuk menjepit handphonenya nah kita coba nah ini sudah langsung seimbang posisinya harus seimbang agar kerja gimbal tidak terlalu berat ya untuk mempertahankan posisi kamera agar tetap stabil lalu kita juga harus siapkan aplikasi DJI ya jadi kalau kalian bermain drone DJI aplikasinya itu sama ya satu aplikasi itu bisa digunakan untuk DJI Osmo DJI Phantom 3 4 yang sekarang terbaru Mavic ya nah itu juga dengan menggunakan aplikasi yang sama yang terlebih dahulu kita install kita buka aplikasinya yang sudah saya install dan ketika nanti di install selesai menginstall itu ketika kita ingin jalankan kita harus sign in terlebih dahulu jadi kalian harus punya account di DJI terlebih dahulu kalau belum punya ya kalian harus meresisternya lebih dahulu ini ya aplikasinya DJI DJI Go wah ini sudah nyala selanjutnya baru kita hidupkan gimbal tekan ke bawah ya tahan nah seperti ini jadi aplikasi DJI sudah terkoneksi langsung ke bluetooth ya tandanya bluetoothnya ini sudah aktif ya karena sebelumnya saya sudah pernah hidupkan jadi sudah sudah otomatis sign in ya jadi ini gimbalnya sudah berjalan jika kita turunkan ini mode di mana posisi kamera akan mengikuti gerakan tangan atau gimbal kalau kita ingin agar kamera tetap pada posisinya ya caranya dengan menekan tombol push yang di depan satu sekali lalu tahan nah kalau seperti ini maka kamera kamera akan berada atau handphone akan tetap berada mengarah ke depan nah untuk mode 2 ya itu mode 1 ya cara pertama bila posisi kamera kita arahkan tidak pada posisi center untuk cara membuat mengarah ke posisi center kembali atau mengarah ke depan caranya adalah menekan tombol push 2 kali otomatis handphone smartphone akan mengarah kembali ke depan nah untuk mode ketiga adalah dengan menekan tombol push 3 kali fungsinya untuk mengarahkan kamera menggunakan kamera yang mengarah ke user pengguna jadi ini buat selfie ya jadi bukan lagi menggunakan kamera yang ada di belakang tapi sudah menggunakan kamera depan jadi fungsinya untuk selfie nah yang menarik adalah fungsi active activate tracker ya nah untuk mengaktifkan fungsi active tracker caranya adalah kita menekan pada ada tanda lingkaran titik kuning ya menu ini di pojok pojok kiri bawah kita tekan sampai keluar hijau tanda hijau ya berubah warnanya dari orange ke hijau nah kita contohnya saya akan men-track wajah saya jadi saya tinggal arahkan ke wajah saya nah maka sekarang gimbal akan mengikuti kemana wajah saya bergerak nah ini bagus sekali ketika kita ingin presentasi direkam menggunakan gimbal ini jadi ini hanya diletakkan dengan tripod kita dengan bebas bergerak dan maka gimbal akan mengikuti kemana kita bergerak oke itu saja kira-kira untuk fungsi-fungsi minimal yang ada selain ada tadi panorama ya juga long exposure ya juga untuk oh ya ada juga disini mode untuk timelapse ya membuat timelapse uniknya timelapse-nya ini bisa bergerak ya jadi kita membuat timelapse tapi posisi kameranya bergerak nah untuk untuk hasil rekam menggunakan gimbal ini mungkin kalian bisa saksikan di tayangan berikut ini ya inilah posisi selfie ya dari penggunaan gimbal di C8 semua mobil ini fungsi tracking oke demikianlah unboxing saya mengenai DJI Osmo Mobile mudah-mudahan video saya ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe agar saya dapat terus berkarya sampai berjumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye oh 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 Terima kasih.